Selamat datang di Wibu Center Video kali ini saya masih bercerita tentang bertahan hidup menjadi ikan Di cerita sebelumnya, Sin dibunuh oleh petingginya, yaitu petinggi Kang Ia pun mati dan berinkarnasi menjadi ikan kakap mulut besar Atau ikan bas gitu, ya kita panggil saja Sin ini ikan bas Ia pun menjalankan misi tutorial yakni memakan sampai 100 kali Ini sebenarnya misi yang mudah, tapi karena lingkungannya yang keras dan persaingannya sangat tinggi Perebutan makanan dan saling memangsa antara ikan menjadi lingkungan yang sangat umum terjadi di danau ini Sin pun kesulitan Dan Sin sangat kaget ketika ia mau dimakan ikan bluegill Tapi malah dihadang ikan bas yang sangat besar Sampai-sampai tubuh ikan Sin tidak bisa menghindari cakupan mulut ikan bas itu Dan ya, apakah Sin akan mati disini? Kita lanjut di part 2 Cerita diawali dengan ikan Big Mouth Bass dewasa menghampiri Sin dengan mulut terbuka Disini Sin tidak bisa bergerak karena stamina-nya sudah habis Dan ia pun pasrah kalau ia dimakan Big Mouth besar ini Tapi ikan bas dewasa itu melewati Sin Ia malah mengejar bluegill yang lari menghindari Big Mouth dewasa itu Ketika Sin menutup matanya, karena ketakutan Sin pun mendengar suara Lindungi, lindungi, lindungi anakku Lindungi, lindungi anakku, lindungi Sin pun kaget melihat itu Ia melongo Dan ia baru sadar kalau itu adalah ayahnya Maksudnya ayahnya disini adalah wujud Ayah dari wujud ikannya gitu ya Kita pun diberitahu kalau ikan Big Mouth Bass Biasanya membuat sarang untuk bertelur Dan si ayah atau pejantan ikan Big Mouth ya Berperan penting karena ia membuat sarangnya Kemudian membuahi telur-telur betina Kemudian ia menjaga telur-telur itu Dan membesarkan bayi-bayi ikan bass Sampai ia menjadi dewasa dan membentuk sebuah kerumunan ikan bass gitu ya Jadi ikan bass ini hidup berkelompok gitu ya Sin yang tahu akan hal itu pun menjadi tenang Karena sekarang ia bisa aman hidup di bawah perlindungan ayah Big Mouth Dan Sin pun berpindah di pagi hari Di pagi yang cerah ayah Big Mouth tampak membawa anak-anaknya Ayah bass membawa anak-anak mereka ke suatu tempat Tapi disini Sin tampak sendirian di balik batu di dasar danau Ia sedang memeriksa skill yang ia peroleh kemarin Saat berengkar nasi menjadi ikan bass Pertama ada skill eat Skill eat level 1 Dapat pencerna musuh yang sudah ditelan Dan dapat mencuri skill spesial dari musuh yang dibangsa Kemudian skill kedua Detect danger Bisa memeriksa informasi musuh Dan dapat menebak serangan musuh lebih dahulu Sin mencoba skill detect Ternyata memang bekerja dengan baik Yang pada intinya ada label merah untuk mendeteksi musuh Dan sialnya ada label merah tepat di belakangnya Sin pun menghindarinya Kemudian Sin tanpa disengaja menemukan kumpulan pelangton yang banyak Sin begitu gembira melihat itu Tanpa pikir panjang Langsung menerjang pelangton-pelangton itu Dan eat Ia menggunakan skill eatnya untuk memakan pelangton-pelangton itu Sin pun berhasil memakan beberapa pelangton Akan tetapi Sin mendeteksi bahaya Skill detect danger aktif Ternyata bluegill yang kemarin Masih mengincarnya Sin pun menggunakan skill dash Berenang dengan cepat Dengan kekuatan penuh secara mendadak Sin menggunakan dash sampai dua kali Sampai SP nya langsung habis Dan bluegill pun berhenti mengejar Sin Karena Sin sekarang sudah berada di area Ayah best Bluegill tidak berani mendekati sarang best Karena masih ada ayah best gitu ya Yang secara ukuran lebih besar dari bluegill gitu ya Dan para bluegill itu pun pergi tanpa bisa makan apa-apa Sin pun berpindah Tampak seorang pemancing sedang nge-vlog Ia sepertinya belum mendapatkan ikan satupun Dan ia pun melihat best besar di pinggir danau Ia pun tersenyum sambil berkata Itu ayah best Tutorial quest telah selesai Sin mendapatkan poin XP Dan menaik level menjadi dua Ukurannya jadi lebih besar Ia pun membuka status Leo Sin level 2 Big mode best Poin kekuatannya baru dua Ini terlalu lemah begitu pikir Sin Setelah melihat panel atributnya Sin mendapatkan misi baru Memuaskan rasa lapar 200 kali makan Untuk hadiah 20 poin XP Ini misi tutorial kedua Untuk Sin Ini misi tutorial Sin yang terakhir Karena misi tutorial ternyata cuma diberikan dua kali Setelah misi tutorial kedua ini selesai Maka Sin tidak mendapatkan misi tutorial lagi Sin pun memulai memakan pelangton-pelangton di sekitarnya Dan lagi-lagi ia diganggu ikan-ikan lainnya Kali ini ada Titan Tigger level 4 Sin berhasil lolos Dengan dash Tapi ia malah dihadang lagi oleh Krusyung Krab level 17 Dan di belakangnya Ada banyak Blue Gil Menanti Sin pun tidak mau menyerah Ia langsung meluarkan dash Sampai tiga kali berturut-turut Dan Bang Ayah Best menyelamatkan Sin dari Blue Gil Ia merasa senang karena berhasil selamat Berkat Ayah Best Ayah Best pun berhasil mengkill satu Blue Gil Jangan mendekat Aku menjaga Jangan mendekat Aku menjaga Aku menjaga Ucap Ayah Best monoton Dia seperti robot gitu ya Cuman mengatakan itu-itu terus gitu Sin pun melihat tabel misinya Memuaskan lapar 182 per 200 Kurang sedikit lagi Misi memuaskan lapar selesai Ini semua berkat Ayah Best Yang selalu menjaga anak-anaknya Akan tetapi Tiba-tiba Sin mendeteksi bahaya Sin pun melihat ke belakang Ternyata bahayanya ada di sampingnya Itu umpan pancing Kok ada umpan pancing ya Jangan-jangan ini Sin langsung panik Ini umpan untuk memancing ikan Best Ini berbahaya Kalau Ayah Best melihatnya Dan memakannya Tak ada lagi yang akan melindungiku Ucap Sin panik Tapi sebelum Sin bertindak Ada Best level 3 Yang tiba-tiba memakan Sin Dari belakang Ekor Sin pun tergigit Boy lepaskan Boy lepaskan Lepaskan kampret Teriak Sin Ayah Best malah melihat umpan itu Ia pun akan memakan umpan itu Sin yang melihatnya jadi panik Ia tidak bisa menolong Ayah Best Ekornya digigit oleh si kampret Bas level 3 Ayah Best pun memakan umpan pancing itu Dan si pemancing langsung menarik jorannya Dan strike Ayah Best langsung ditarik keluar danau Dan ditangkap si pemancing Ya akhirnya Ayah Best menjadi ikan bakar Ya kasian banget ini ya ikan ayah Ayah Best ya malah ditangkap pemancing jadi ikan bakar gitu ya Sialan 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 Aku bisa menyelamatkan Ayah Best Tapi si kampret ini malah memakanku Kampret Lepaskan aku Woy Teriak Sin Mendengar itu bas level 3 malah tambah memakan Sin Ia memakannya malah menjadi semakin dalam Peringatan pun muncul Anda akan mati jika dimakan Anda akan mati jika dimakan Sialan Ini bukan saatnya panik Aku harus berpikir Ucap Sin Ia pun dengan memaksa menggunakan skill Des Akibat terlalu memaksa tulang-tulangnya patah Pergerakan dipatasi 10% HP perlahan berkurang Sin pun panik Ia kesulitan bergerak Karena tulangnya patah tadi ya Bas level 3 itu pun tidak mau melepaskan Sin Ia tetap mengejar Sin sambil membuka mulutnya Sin pun lari dengan pergerakan yang lambat Ia tahu ia tidak akan lepas jika berlari seperti ini Ia pun mencari pelangton untuk menyelesaikan misi tutorial kedua Berharap dengan memakan pelangton Maka misi selesai dan ia bisa naik level Bagus aku menemukan satu Sin tampak senang begitu melihat satu pelangton di dekatnya Tapi si bas level 3 malah menabraknya Malah menabraknya Buk HP Sin jadi kritis Ia jatuh ke dasar danau Dan si bas level 3 tidak pandang bulu Melihat Sin yang tidak berdaya Ia langsung mengerjang Sin dengan kecepatan penuh Dan push Sin berhasil menghindar Ia pun lari ke arah pelangton Tapi ia malah digigit kembali oleh si bas level 3 Tapi Sin tidak mau menyerah Ia berjuang meraih pelangton terakhir Aku tidak mau menyerah Ini kesempatanku Aku tidak mau menyerah Teriak Sin dan Hop Sin berhasil memakan satu pelangton itu Ia berhasil menyelesaikan misi tutorial kedua Dan tolet tolet Level up Ukuran tubuh anda bertambah Kesehatan anda pulih kembali Dan stamina anda pulih kembali Sin pun berhasil menjadi level 3 Dan bas level 3 tadi pun terpental Ia tampak kaget dengan perubahan Sin Sekarang level kita sama Rasakan ini Teriak Sin sambil mengeluarkan skill Dash Dan puk Kena telak Tidak mau mengendurkan serangan Sin kembali menggunakan Dash Dan puk Tepat sasaran Rasakan ini goblok Sin menggunakan skill Whiptail Dan langsung kena kepala Base level 3 itu Dan ia pun K.O. Peringatan Stamina anda tidak cukup Notifikasi muncul di hadapan Sin Ia terengah-engah kelelahan Aku tidak bisa membayangkan Aku nyaris dimakan ikan Ucap Sin kelelahan Di saat ia terengah-engah Ia malah diperingatkan oleh Skill deteksi bahaya Sin menoleh Ada 4 bluegill yang mendekatinya Sin pun pergi Ia menatap kawanan Base kecil Yang tadi dijaga ayah Base Tapi sekarang ayah Base sudah tidak ada Kawanan Base itu akan menjadi Santapan ikan-ikan besar lainnya Sin pun pergi meninggalkan kawanan itu Karena tidak mungkin lagi bagi Sin Untuk berada di kawanan itu Karena ayah Base sudah tidak ada Ia pun mencari tempat lain yang lebih aman Dan tempat lain untuk ia menetap Dan di saat Sin pergi Tampak ada ikan orang yang memperhatikan Sin Ia ada di balik batu Ia memperhatikan pergerakannya Dan sepertinya ada sesuatu di ikan orang itu ya Dan ya part 2 pun selesai Kita akan lanjut di part selanjutnya Oke terima kasih kepada penonton-penonton semua ya Saya terima kasih sekali karena setia Karena setia berada di Wibu Center Terima kasih sekali kepada Anda yang sudah Men-subscribe, men-like, dan berkomentar ya Saya mencari terima kasih sekali Dan ya besok kita akan lanjutkan kembali Berinkarnasi menjadi ikan Oke kawan-kawan Salam Jangan lupa like, dan subscribe ya